Kalau memang laki ada apa salahnya? Kan orang nanya sama Rasulullah boleh tak ngembek duit laki? Boleh. Boleh. Kalau memang lakinya belit, bakil, boleh. Cuman kata Nabi untuk kepentingan kebutuhan rumah, boleh diambek. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, dia ngembek duit suami. Lebih jahat daripada 70 mencuri dalam Islam. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu berarti orang yang cinta dengan aku, kata Nabi. Siapa yang cinta dengan aku, maka dia bersama aku di dalam syurga. Gampang Bapak Namah masuk syurga, gampang. Masuk dengan aku yang sahurga. Masuk dengan aku yang mahal. Besina, main beti nonakal. Main dakocan. Main hostess. Mayang. Buka itu daftar pelacur di internet. Daftar harga pelacur di Indonesia. Buka. Ada yang ratusan juta. Ada puluhan juta. Ada yang jutahan. Ada yang ratusan. Ada yang duikok seribu. Alah kemurahnya wici. Daripada kati tarian jadilah. Ya Allah. Tapi mayang. Diskotik. Tiga ratus ribu. Sejuta. Masak diskotik. Lampu yang tak tahu. Tadi nak main. Di diskotik itu lampunya bukan di pocok. Di pinggir. Mayang. Banci-banci yang galak berjalan-jalan berair situ. Uji kita lanang sama lanang. Megang dadanya mecik. Apa hukumnya? Ida haram. Tetek lanang. Ibanci. Banci lanang di no. Numpang mecik. Nyi. Dah apa-apa. Mayang. Jangan tahu-tahu. Lalu sebatu ngantak lari kita. Eh. Kan ini memencik. Mayang ridak. Nah. Hah? Mayang. Jangan keladasan. Maksiat. Bersinak. Maksiat. Di rumah itu. Mayang ridak boleh. Pahalau malam ini pulau. Pergi main judi. Makin duit. Nak jadi pejabat. Nyogok. Makin duit. Masuk neraka mayang om. Masuk syurgoi tak mayang. Hadir maulud. Dicatat pahalau. Salaman boleh pahalau. Bejabat tangan. Mamin muslimain yaltaqiani. Fayatasafahani. Illa gufirullahumma qabla ayyata parraka. Tilaklah dua orang muslim yang ketemu. Mereka bersalaman. Kecuali Allah ampunkan dosa mereka. Sampai mereka berpisah. Pahalau malam ini bapak. Berapa ribu kita dapat pahalau. Besalaman. Besalaman. Siapa yang bersalaman. Dengan orang yang pernah bersalaman. Yang bersalaman dengan aku. Maka orang itu masuk ke dalam syurgo. Besalaman. Dengan orang yang pernah bersalaman. Yang bersalaman dengan Nabi Muhammad. Maka orang yang bersalaman itu. Masuk syurgo. Siapa yang memandang wajahku. Dan memandang wajah orang yang memandang wajahku. Orang yang memandang wajah orang yang memandang wajahku. Dia masuk syurgo. Tidak maya. Kita datang dari rumah. Hadir majlis. Satu tapak kaki kita. Dihitung ibadat satu tahun. Kita datang ke majlis. Dapat banyak minum. Ada rezeki. Dapat makanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mungkin banitia lupa. Nyumbang 10 ribu. Ambil senek 3 ikut. Anak 4 diajakkan. Sekolah sewa. Itu bukan nyumbang. Tak buat ke? Di mana bapak ruginya? Tidak ada. Nyuntuh Nabi Muhammad tidak rugi. Tapi kenapa orang banyak nandaknya untuk Nabi Muhammad? Kehidupan Nabi Muhammad bapak bukan main. Aturan-aturan Islam mulia. Diatur semaksimal mungkin. Kehidupan Nabi dalam rumah tangga. Penuh dengan kesederhanaan. Bu. Eh, Tino. Ini ibu-ibu ini. Cantik-cantik ini. Masa yang jahat. Juga yang jahat. Kecil hati. Tidak disebut. Tidak ada. Tapi kamu tidak akan cantik. Hidup ini. Bapak ibu. Kalau menurut ijaran Nabi. Hidup ini yang penting mengikuti kebutuhan. Kalau hidup mengikuti kebutuhan pasti cukup. Tapi kalau hidup mengikuti keinginan tidak akan pernah cukup. Siapa pun cukup. Wong-wong yang nak jadi pejabat. Modalnya banyak miliaran. Dan kita buntun ni. Yang kelewet miliaran rasanya. Jadilah. Ini tak miliaran lah. Dibagi lah. Samping habis ke duit 30 miliar. Ada yang sampai 150 miliar. Untuk mendapatkan satu jabatan. Padahal. Kalau nak jadi orang baik. Tidak harus jadi pejabat. Cukup dengan duit itu untuk berbuat kebaikan. Tapi mungkin. Mereka kepengen menjadi pejabat. Untuk membenahi negara kita yang sudah. Mungkin ya. Ego babok. Buk. Hidup ini mengikuti kebutuhan. Maka itu hidup ini jadi nikmat. Tapi kalau hidup banyak kendal. Itulah yang jadi susahnya. Contoh. Ini kita nak minum. Ini ada banyak putih. Kalau menurut kebutuhan. Posisi awus. Minta minum. Dinjak orang minum banyak putih. Cukup belum? Cukup belum? Alhamdulillah. Selesaikan. Selesaikan. Tapi kalau aku bayi segera. Dia detil aja. Yang itu bikin beban. Yang itu bikin beban. Sudah tunjuknya. T. Mesej dulu. Jika ada batu es. Batu es nak nyari kulkas. Terpaksa nyari duit nak beli kulkas. Itulah yang bikin manusia. Tidak pernah cukup. Tidaklah jadi ribut dalam suami isteri. Kadang ribut bininya ribut ngeceh terus. Lakinya sabar. Bu. Laki sabar gitu. Bukan tidak melawan. Mekin. Mekin. Kalau dibalik kenyau. Kita kenapa yang kira. Nak bini lagi buntu. Ribut-ribut. Tapi lanang ni bu. Ada batas. Jadi pernah ada kejadian. Mekalilah keliwat sabar. Lakinya berpuluh-puluh tahun. Ribut terus bini. Tak pernah tak baik. Ribut lagi. Sekali hari. Dan tidak tahan lagi. Bini-bini ribut. Diangkatnya bini. Pasoknya juga semua. Bagi rumah itu semua. Jelantung. Ya dasarnya ngeceh. Ngeceh terus. Lagi semua. Bagi saya ngeceh. Lantak lah kau. Ngeceh lah bawah sana. Benda kan sumur. Itu banyak. Ngeceh. Ngeceh. Talaknya. Tamu-lamu. Hilang lah suaranya. Nah mati. Terbuang ini. Itulah jahat-jahat bini kan masih di lorui. Nah hilang ni. Nah katikan suaranya. Jual lah. Aduh. Bajak tua. Nyari tali. Nyari tali. Jualohnya juga semua. Jualoh. 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 Di cekilnya. Nah hidup. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Aduh agapan. Diangkat ni abini. Bagi sama. apaan timbul 10 tinggi 10 tinggi berapa 10 tinggi siapa kan aku jen penunggu sumur uji yang keluar tadi aku bukan bini aku aku ratusan tahun menunggu sumur ini kan umur jen lebih tua dari kita aku lebih lama dari dalam sumur ya kenapa bukan bini aku aku dah tahan bini kau moceh bawahnya jen lagi ringam jen lagi ringam jadi kalau cik bini repot pasoklah jenis umur bukan jenis lelaki tu tidak melawan anda ribut ibu tu pulak jangan keliwat kalau memang lelaki ada apa salahnya kan orang nanya sama Rasulullah boleh tak ngembek duit lelaki boleh boleh kalau memang lelakinya belit bakhil boleh cuman kata Nabi untuk kepentingan kebutuhan rumah boleh diambek tapi kalau tidak ada kebutuhan dia ngembek duit suami lebih jahat daripada 70 mencuri dalam Islam rumah tangga Nabi tenang makmur dengan mengikuti kebutuhan hidup karena hidup di dunia ini tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah tidak ada barang yang melata di dunia ini kecuali Allah menanggung rezekinya hidup di dunia ini Bapak sama dengan tamu datang ke rumah kita kita sedekah tamu datang kita tahu jumlah tamu berapa kita tanggung jawab Allah juga tahu berapa jumlah lanang berapa jumlah betino berapa yang makan berapa yang hidup berapa yang sakit berapa kebutuhan hewan Allah tahu karena Allah Tuhan rumah kita sebagai tamu ikuti kebutuhan hidup jangan mengikuti keinginan semua kita sedari faktor rezeki oleh Allah cuman beda nasib beda nasib contoh kita pergi kondangan makan prasmanan perancis makan prasman makan prasman makan pering makan sendok makan nasi makan ayam makan daging makan gadu-gadu ujungnya ada sob kawan makan sob jalan makan daging nasi makan sob giliran kita kapan tercedok sekali nyedok kental timbul nyedok pulok kental tinggal carak-celok carak-celok habis isi jadi kawan maju berat ini nunggu mamang nyari apu dagingnya habis sudah maju begitu kita maju panitia nambah isinya pak bu pertanyaannya sob dapet daging rasanya tetap sob sob dapet kentang rasanya sob dapet water rasanya itulah nikmat Allah tidak ada yang tidak dapet nikmat semuanya dapet tapi bedanya nasib presiden makan kita cuman kita meli jadi kanun negara nyamin pejabat DPR ada tunjangan lembak pejabat ditunjangan tunjang luar tunjang buri tunjang pucuk tunjang bawah kita tunjangan lama tunjangan tengah patah pulok jabat lemak mobil linjuk sepatu linjuk jimalaikat ladas ok kau turun sarong semua kita dapat nikmat tapi yang membeda kita nasib rasulullah kurang apa raja mana yang tak kenal kepada rasulullah sampai rasulullah diperhatikan oleh sahabat perut nabi ini kalau nabi rokok letak bunyi sododok letak sujud letak berbunyi tak letak ada bapak dan katik sahabat yang berani nanya bunyi apa perut nabi itu yang nanya cuman selina umar ya rasul bunyi apa letak letak diingatkan oleh nabi ternyata ya Allah bapak ibu batu tergantung kenapa ya rasulullah ya umar aku menahan lapau aku menahan lapau ya umar saya dina umar bapak mendengar itu nangis ya rasulullah ngapu tidak ngelapo dengan aku ngapu tidak ngelapo dengan kami kalau kau nak makan ya umar aku tak mau dikatakan selalu minta dengan umatku biarlah aku menahan lapar di dunia ini yang penting umatku kenyang itu baru namanya pemimpin siang tadilah aku omongkan pak di kompleksan ini ini kan kampung namanya sagun golong sagun 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 golong sagun golong itu dari sagu sagu diperes nah ditaruh pucuk wali di tenten sagun golong kapan makan bebek putih kalau tahan sagu tadinya tau nabi itu seorang pemimpin punya prinsip umatku senang dulu baru aku pemimpin harus begitu tak boleh harus rakyat senang baru pemimpin maka itu hati-hati E.T jadi E.T warga dulu senang karena E.T itu sebenarnya bapak pejabat yang paling kesian E.T E.T itu singkatan repot terus iyo E.T bapak nak tidur dengan bini orang otor hilang baik Tuhan bapak nak majem apa motor hilang jadi tolong lapor kebelisi besok berangkat pulau baru nak tidur baik 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 anak aku balau berangkat pulau ya jibini nyugum terus kak mak mana ini apa boleh anak nyugum terus men itu repot terus pejabat bapak yang itu yang bagus pecahnya tidak lemah tapi itulah yang diharapkan oleh agama sekarang menjadi pertanyaan bapak ibu ngapa sangkan wong itu cak berat pada diri nabi muhammad itu ada suri tauladan suri tauladan itu bapak maksud suri tauladan itu keseluruhan nabi pedagang mak mana cara pedagang nabi pemimpin macam mana seorang pemimpin nabi politikus macam mana politik nabi pokoknya nyontuh nabi itu segala aspek kehidupan ada pada diri nabi muhammad tapi ngapa bapak mempecak berat nyontuh nabi muhammad sebabnya karena mereka tidak punya tiga sifat kalau seseorang itu memiliki tiga sifat ini maka dia pasti galak nyontuh nabi muhammad kalau tiga sifat ini tidak katik pada diri dia malak ini bapak tidak galak dia nyontuh nabi galak lah dia nyontuh orang barat bukan apa nyontuh orang barat yang dicontuh itu nabi muhammad sebab yang digawihkan nabi muhammad Allah rida yang digawihkan nabi muhammad kita ikuti itu salah satu penyebab kita masuk ke dalam syurgonya yang bisa mencontoh nabi muhammad bagi orang yang mengharap rida Allah bagi mereka yang menginginkan selamat di negeri akhirat bagi mereka yang banyak ingat kepada Allah bapak 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 apa macam ini aku berpakaian macam ini ustaz nyontuh nabi muhammad supaya Allah senang dengan aku supaya aku di akhirat kaget dapat ridho Allah pakai kopca putih kopca putih ini sunat bapak tak nunggu pergi haji pijat pergi haji itu bukan untuk nampilkan kopca putih pergi haji itu bapak aku tak galak naik haji aku marah orang ngomong pasan insyaAllah aku tahu ini naik haji aku marah haji itu pergi menu naik haji bukan naik haji kalau naik haji rasa ke Mekah batang banyak haji naik ibu numpang naik dengan kopca putih itu sunat hukumnya karena nabi berkopca putih nabi pakai sorban bapak kadang pakai kopia putih kadang nabi tidak pakai kopca tapi nabi tidak pernah pakai warna hitam peci warna hitam ini topi nasional banyak boturi pengen jalan itu islam bukan pakai peci assalamualaikum pulau nah bingung itu pejabat pejabat yang bukan islam pakai peci kalau jangan terbudi dengan peci itu pesep juga peci itu bapak ada nomor Singapur cuman cuman kalau kopca putih ni sudah pergi haji tenang makanya kalau belum pergi haji makanya kopca putih agak tak tenang itu namanya haji ma'lum makanya kopca pergi belum tak tak berdosa cuman orang kopca putih ni orangnya orangnya surah tidak pelit orang kopca butih orang kopca hitam ni pelit mana pernah nyuci tanya lah orang kopca hitam mana pernah nyuci dari mula dia kahwin sampai punya cucung tak pernah dicuci kopca hitam sunat ngapo ini ibu 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 ngapo maki jilbab ya Allah ustad ini kan perintah agama wanita harus nutup aurat ibu kalau badan ibu ukuran M baju ngapo XL memang orang islam betin harus maki baju ngobong ngobong tidak boleh yang ketat-ketat itu haram hukumnya kaki Allah marah diazab oleh Allah nah jadi orang yang maki-maki itu orang ingat sama Allah kalau dan ibu juga untuk apa ibu ambok-ambok dengan lanang lain bapak juga itu lanang ni bapak berat beban kita banggo punya bini cantik sebenarnya kalau kita punya bini cantik orang lain melok menikmati juga kita jahat jadi tak berat kau kita jahat tak berat kau orang ngomong memang sopir yuk sopir apa lelaki ku ya Allah mak langit dengan bumi bini kita cantik orang melok ngawas tak tenang juga itu yang tenang tuang punya bini jahat tenang karena bininya tidak diawas dia pegel ngawas cantik dan jahat betino itu tergantung di lampu kalau lampu hidup kejinguhan bagus melampu mati gelap hilang ibu apa ibu ibu cantik ibu montok ibu bahen ibu mulus bukan untuk lantang lain cantik ibu bukan untuk dipertonton ke nuntuk laki laki lain tidaklah wanita keluar dari rumah suaminya berpakaian yang mencorok berpakaian minyak wangi berdandan yang bagus-bagus mengakibatkan pandangan laki laki kepada dia apa kata nabi setiap mata memandang dia sama dengan satu kali berzinah seorang laki-laki seorang suami yang bangga punya istri cantik sehingga dia berharap supaya orang lain memuji dia dia punya bini cantik suaminya Allah siapkan satu kursi dijawab aku keladasan jadi ibu cantiknya wanita itu ukuran suami ibu tidak perlu minta nilai dengan lanang lain yang penting suami ibu menilai ibu itulah ukuran cantiknya betina kita juga bapak ingat betina cantik nafsu syahwat dah katik guna juga kita lanang ingat betina cantik bersyahwat dah ajak ngapu ngapu sama mak ibu tempalo juga gelok mana pacat belakang ngertai giri giri ngakak kacau nah kalau bini kita pecah si pacat di tepat iyo pacat di rambut halal ini gelingan pepacaran pecah nafsu ni gelingan sudah kahwin terkapal kapal barang itu kapan marah kakak kakak buntu ni jawab iya waktu bercewek ancak pakem ni kalau lepas kancing tu si kok maka ibu pacat pacat nyenang kelaki rambut tu bersuri baju dah pula nak berhenti tiap hari yang penting bersih walaupun duster si kok itulah iya pakai malam cuci pagi siang jemuran sore pakai pula dah apa asal lidah bau ini seminggu dah cuci nyamuk lagi nyamuk penang kimang nak meluk cucuk neti lelaki yang meluk tu iya apa sirop berdarah apa dia sambungan hutang astagfirullahal azim nak jadi akul bici itu marah lelaki dik kati agut dan kamu cucuk neti jeriji kum ayo henti apa marah enyes pulak nak wadah pun nak isinya iya astagfirullahal masih hidup tak ramang itu henti wadah 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 nyekel tangan bini bini nyekel tangan laki laki nyekel tangan bini melepaskan satu doso ini baru nyekel nah ini cekan nyekel baca apa-ngap lagi seremen anak boleh pahal lebarang tua kapan malam-malam ngeriki bini orang tua ni tak cek tidur kalau kata apikson nah itulah kalau lagi cewean mambu minyak wangi kalau punya anak mambu koyo kalau punya cucu mambu apikson nah saling kosok dengan air kutinya air ya Allah yaai tulang galang yaai tak tua yaai pulak ngosok nyai segosok manta kosok ya Allah nyai lembut galang boleh pahal yang tahu-tahu nah jadi kalau laki mati rancang lah ya jadi pahal boleh pahal mencium mencium misri mencium suami sepuluh menjatuhkan dosok sepuluh dia akan mertabat sepuluh kebaikan dia dapat berjatuhan dosoknya sepuluh nyium ni'mat ini dalam kitab kuratul riyun dia meluk dua puluh kebaikan dapat dua puluh derajat dan diampunkan dua puluh dosok meluk bukan main-main maka itu mahab mesti pacatnya gobatan melakukan hubungan suami isri lebih baik daripada dunia berserta isinya itu ada keterangannya dalam kitab kuratul ayun ada yang ngomong dalam ceramah pak orang nanya dengan saya bahwa katanya sekali melakukan hubungan suami isri sama dengan membunuh seribu umat umat yahudi aku sampai malam ni belum ketemu keterangannya tak boleh basing-basing ngomong jadi ibu itu bener aku belum terbaca terangan itu belum terbaca mulu yahudi jadi ibu-ibu itu jaman dengan ustaz jaman balik ngomong dengan lelaki tak rupanya sekali berhubungan sama dengan mulu seribu yahudi haih uji lelaki alak banyaknya pahalau masya Allah alham mesya lelaki nak mulu hujungnya munuh sudah jadi akhirnya terbunuh seribu yahudi karena boleh pahalau tadi malam ni dua ribu kapan dua ribu nak ketiga kali lelaki yang ngomong kalau main aku terbunuh ya Allah jangan berapa lagi nah nanya jam karena berhenti coba aku nak susah tak susah kenapa ibu notop aurat karena takut sama azab ibu alo seorang wanita sengaja membuka auratnya satu lembar rambutnya sengaja keluar dia tahu 500 tahun dia bakal nunggu masuk suhuk ibu itu tidak punya dosa sehingga dia tidak masuk azab neraka tapi karena rambutnya keluar sengaja 500 tahun dia nunggu antian masuk suhuk hati-hati nabi sekali hari ibu menangis nangis seken-seken uji siti aisyah uji siti fatima kenapa abah nangis abah ingat waktu masuk malam iso merat ingat betina tergantung digantung dengan rambut sudah digantung dengan buah dadanya noso apa orang betina itu sangkan digantung itu itulah umat seorang wanita yang keluar rumah tidak nutup awal betina jilbab itu gantung malam ini jilbab noso yang digantung buah dadanya siapa itu wanita yang menyusui anak tetangga tanpa izin suaminya haram tidak boleh tidak boleh haram hukumnya walaupun anak dia nangis tetap tidak boleh disusui haram hukumnya ya anak tetangga tetangga tambah lagi lelaki tetangga sebenarnya ibu bapak kita ini memang mesti terima kasih sama nabi muhammad jadi banyak yang sudah dinjuk tahu oleh nabi dan hal-hal untuk supaya kita jauh dari azab neraka tapi kenapa tidak baca di Batam mana lah orangnya habis di malaikat tinggal kau fikirlah rambut panjang, gugur panjang gigi api lepas masih berdoa ya Allah ya Tuhan panjang kalah umu bingung juga panjang-panjang umu itu umu panjang itu kalau ibadah umu yang ada lagi sholat tidak sholat tidak dilakukan, puasa tidak digawirkan, minta umur panjang ganti guna hidup manusia kalau tidak ibadah bahagalah binatang dari kita percaya tak? ya je kambing itu meregur kulitnya buat terbangan itu yang ibu-ibu nabur tadi ya Rabbi bing-ibarik kincing-kincing ya Rabbi bing-ibarik wah Tony bagi terbang kan? bing-pang abang bing-pang bing-pang abang bing-pang ya nabi salam alaikah bing-pang abang bing-pang kulit kambing dagingnya buat sate tulangnya buat sot bontotnya buat sot buat sotof kepalanya buat kari lidahnya, jeruannya buat sate padang kakinya buat kekin tayinya buat popo kambing katik buangan kita kulit kita buat apa? daging kita buat apa? katik manfaat pak kalau bukan amal kenapa kita nandaknya untuk Nabi Muhammad? emang kita sudah mulia? semulia apa kita dengan Nabi Muhammad? sehebat apa kita dengan Nabi Muhammad? hati-hati bapak hidup pasti bakal mati tidak mungkin tidak bakal mati semua kita akan binasa dan mati kapan sudah mati? semua selesai harta tinggal, bedeng tinggal, rumah tinggal siwan tinggal, mobil tinggal, jabatan tinggal bahkan istri cantik pun ambil bini jahat lagi hidup tinggal terus tengoklah kondangan tak dia ajak tanya mancik mana nabi cik rusak pandangan baik dia tenang nabi lagi mati kalau kata amal amalan yang paling hebat adalah amal mencontoh Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.